Tapi sampai pada keputusan keempat, tiba-tiba kita semua agak kerahnya. Dan itu sudah merupakan sepertinya sebuah kejutan besar dan sebuah anti-klimaks berhadap tiga keputusan yang ada sebelumnya. Bagi saya keputusan yang terakhir ini problematik. Walaupun kalau ditanya kepada kita, para Yuris, yang berlaku dari sebuah keputusan pengadilan itu yang mana? Kita pasti mengatakan yang berlaku itu adalah tiktung putusan. Tapi tentu tiktung putusan itu kan adalah muara. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang ada sebelumnya dan mengalir. Seperti air dari buru mengalir ke muara. Tapi kalau kita telah dengan mendalam, putusan ini tidak mengalir. Dari buru, dari hindir sampai ke muara. Dan boleh saya katakan putusan ini mengandung satu caset hukum yang serius. Putusan ini bahkan mengandung satu penyelundupan hukum. Karena putusannya mengatakan, mengaburkan sebagian. Kemudian pasal 169 yang dimohon itu berkentangan dengan undang-undang 165, kecuali di mana ini? Ya, pernah menjabat atau sedang menjabat dalam jabatan yang dibilih melalui pemilihan termasuk kepala daerah. Terima kasih telah menonton!